Bersambung Saya tahu Pepi pertanyaan tidak jauh dari Ciri-cirinya apa pak Emang iya pepi tadi mau nanya pak Iya juga sih Jadi ciri-ciri orang rakus Ada banyak sebenarnya ada 302 Tapi akan saya jelaskan 2 Coba ngapain 302 Yang 300 Sudah sangat jelas Yang pertama Orang rakus itu biasanya tidak disenangi Sama temen-temennya dan orang di sekitarnya Iya pasti Iya kan makannya Orang rakus itu sedikit Banyak pak Makannya pasti banyak pak Makannya pasti banyak kalau orang rakus Yang bilang makan itu siapa Tadi bapak bilang makan Makannya Orang rakus itu jumlahnya sedikit Makan sama makannya Bapak bedanya tadi bapak itu Bapak itu sering segitu sih Makannya sedikit tadi bapak bilang Bersemangat sekali akhirnya Makannya jumlahnya sedikit baru Makannya jumlahnya sedikit Yang bilang makannya sedikit siapa Bapak tadi ngomong Makannya sedikit Tapi sebenarnya begini Oke sekarang yang kedua Sebenarnya makannya orang rakus itu juga sedikit Banyak Banyak Serakus-rakusnya orang Itu makannya saya lihat tetap sesuap sesuap Ya aku langsung semuanya Ya mungkin satu piring masuk ke mulut semuanya Nah Enggak bapak Ngebahas orang apa ngebahas t-rex sih pak Sekali makan banyak Nah Makanya orang rakus pun Makannya kan sesuap sesuap Apa itu cara makannya Tanyakan jumlah makannya pak Aku mulai akumulasinya Enggak Sekarang saya tanya Kalau anda merasa rakus atau tidak Saya sih enggak Ari merasa anda rakus atau tidak Ya enggak Bedu Ya saya ikut teman-teman lah Enggak Coba Dinda Kalau menurut Dinda Dinda merasa rakus atau tidak Enggak lah jelas Aku makannya satu suap Satu suap Semua satu suap Orang yang rakus pun Makannya tetap sesuap Sekali makan anda berapa suap Satu lah Enggak Enggak ada orang pakai dua sendok langsung Enggak maksudnya Dalam saat makan siang Iya Anda ngitung gak berapa kali suap itu Ya jarang pak Jangan dihitung pak Nah Gitung ntar kalau udah selesai makan Tapi lebih dari satu Lebih Lebih Dan selama ini anda Makannya Aman-aman saja Ya aman Iya Ini beruntung loh Kenapa Ada yang kemarin melakukan suap Baru sekali Ketangkep tangan KPK Beda pak Ya pak Ya pak Suap suap pak Itu yang berrup toko Baiklah aja Arang kali pak Disuap duit Aduh pak Hello pak Wih Enggak 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 Hello Kesel Bahasannya kan bukan kesitu pak Kok melenceng jauh pak Kalau yang cam maksud itu Disuap berbentuk uang mungkin Ini apalah Disuap dalam bentuk uang Ini Orang yang korupsi pun saya yakin gak akan mau disuap bentuk uang Pasti makanan yang dia mau Coba Pepi Akbar saya bikin tes sekalian Adinda ya Ngetes apa nih pak Tes Oh Akbar kelihatan rakus udah ya Iya oke Itu aja Beda aja Oke silahkan pak Silahkan pak Beda kan Pepi Ini tesnya sederhana kok Coba ini dibelakang anda Ada kertas Di kertas Di papan itu Eh eh Tunggu Di belakang sini Bukan di belakang sana Oh Cak ngomongnya yang jelas dong Di belakang bantal Nah di belakang bantal itu ada Kertas Ada spidol dan kertas Saya ingin Ini tes yang sangat sederhana Tes ini dilakukan hampir di seluruh universitas Ya Yang sekarang sudah tutup Berarti sudah berhatiin dong pasnya Universitas apa warung kopi pak Kok bisa tutup Enggak sekarang kan malem Enggak tutup Besok pagi buka Iya kan gak ada yang kuliah malem Jadi gini Pertanyaannya sederhana Perhatikan baik-baik Oke Pilih diantara dua jawabannya Yang pertama Ya pilih diantara dua jawaban berikut ya Yang pertama tadi Ngambil piring atau ngambil nasi Minum dulu atau makan dulu Makan risque Minum 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 Saya minum Minum Hai eh buah buah-buah nggak enak hati nih gue nih yang ada di meja makan pak buah yang ada di meja makan itu puncak sensus itu beda-beda masih inget aja kesel sampai sekarang masih ini raku semua ini mereka bertiga hanya kadernya ini ternyata pepi dan bedu itu punya kader yang lebih tinggi dibanding Dinda karena sangat jelas tadi kan jad pilih menurut perintahnya pilih diantara dua jawaban kalau misalkan dia milih apa biar enggak disebut rakus atau mengikuti perintah prosedur gak rakus maksudnya kan ada dua jawaban ya kan saya perintah memilih diantara dua jawaban ya di diantara dua jawaban tadi yang ada atau nah harusnya milih atau ini ini tetes apa ngejebak sih Pak kok nyesel ya itu kan ini ya Pak Pak jadi apapun jawabannya salah Pak Bapak suruh pilih tadi Pak pilih diantara dua jawaban ya ngambil piring atau ngambil nasi ya saya tanya dua jawaban yang pilih piring yang memilih antaranya kan atau iya kenapa dia nggak memilih atau sesuai perintah oke jadi rakus saya lihat KTP Bapak jenis kelamin laki-laki atau perempuan Bapak pilih atau perempuan kalau itu bukan pilihan karena jelas di KTP udah jelas karena di KTP nggak ada pilihan pasti tertulis laki-laki atau perempuan Bapak atau enggak saya tanya kan saya laki-laki KTP itu terus aja kan laki-laki pilih piring dulu atau nasi dulu atau kayak bercandaan anak SD tahu nggak dulu tuh begini jangan salah SMP itu ada kadar rakusnya sebenarnya jadi intinya dari awal bilang kalau misalnya nggak mau kelihatan rakus pilihnya yang tengah-tengah bukan perintahnya sudah jelas pilihlah diantara dua jawaban ada kata Atau diantara aku takut jadi stres tetap aja butuh bantuan nggak mau nyerang nih eh eh baru juga tolongnya sih ayo tolong apa-apa eh bapain jadi berapa menyerang mereka ini Pak persembarangan jadi Pak itu pilihnya dunia pasti rakus pasti rakus untuk kita nggak maju barba untuk saya juga nggak itu ini Pak logikanya kalau di dalam bahasa Indonesia kalau sudah ada diantara itu pasti nanti ada ataunya Pak oh belum tentu contohnya apa Pak oh terus kalau misalnya kondisi ditodong nih sama penjahat kita bisa selamat hanya itu harta atau nyawa atau berarti oh itu kan bercanda pakai pisau pakai pisau bercanda itu penjahatnya bercanda jangan dianggap serius jadi Ca sebentar kita mau tanya nih Ca ya konklusinya apa masih aja konklusi udah gini juga berarti harta atau nyawa atau cus oh itu berarti berarti penjahatnya rakus kalau kamu sudah pilih harta tetap dicus berarti rakus terlalu amat baik silahkan jawabkan kondisinya ini ya pada dasarnya semua orang punya potensi untuk menjadi rakus tapi jangan pernah takut anda tidak perlu takut menjadi rakus siapapun tidak perlu takut menjadi rakus karena yang bisa membuat rakus itu aku yang bisa membuat rakus adalah aku ego kita karena rakus tanpa aku hanya rs luar biasa ya yang bikin rakus itu aku kalau gak ada aku jadinya rs rakus gak ada kamu kita semua masuk rs ini hasilnya dari sekian waktu kita tadi ngikutin bapak rs pak bagus siap oke sangat sekali waktu kita sudah habis terimakasih adinda somat iya terimakasih kepada peti dan peti yang sudah membangun tante akus kita pada malam hari ini dan masih banyak tema-tema lainnya yang pasti jauh lebih menarik makanya terus saksikan WBC Nabila Putri jalan jalan dong kita ketemu lagi di WBC sampai jumpa tante akus kita hanya di sini waktu Indonesia bercanda karena sukaria bersama sampai hanya di sini semuanya ada di sini Terima kasih telah menonton!